yo welcome back guys kembali lagi dengan asuh disini seperti biasa di channel ini kita akan membahas segala tentang sneakers jam tangan dan gadget bagi teman-teman yang baru pertama kelima previous ini silahkan klik subscribe dulu oke nah guys pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah sepatu dari Nike ini adalah Nike Air Jordan 1 jadi kalau kotaknya warna hitam seperti ini dengan logor jam dan warna emas ini biasanya Air Jordan 1 nah kalau apakah kali ini mari kita unboxing dan reviewnya oke stay tune oke guys ini kita mulai unboxingnya kotaknya dari atas hanya ada logo jumpman warna emas kerennya di bagian samping sini ada logo jam lagi disini kosong nah di bagian sini ada informasinya informasinya Air Jordan 1 mid nah bener kan nah ini ada contekan warnanya ada black ada noble red ada white ada noir ada blank logo noble ini ukuran USA nya 10,5 ini nomor SKU nya 554 724 066 oke oke mari Vietnam kalau US 10,5 berarti UK nya 9,5 atau cm nya 28,5 oke kita unboxing saja isinya ada apa wartanya seperti apa tadaaa nah ini kita pertama dapat kita lihat sepertinya ada tulisan 23 angka 23 angka 23 oke ini dia serta punya oke oke tidak ada apa-apa lagi kita kita saya kita setelah sentirkan terus kotaknya oke ini dia air Jordan 1 mid black tok lebih tepatnya si noble red ya soalnya merahnya ini bukan merah bright kali bukan merah-merahnya bright kalau kulihat Noble Oke mari kita mulai review nya ya Kita mulai dari mana ya Dari also nya ada ya Also nya ya seperti Air Jordan 1 pada dunia Cuma ini warnanya selaras dengan Warna Toe nya Noble red Cuma ada yang panggil ini sebagai Air Jordan 1 mid black toe Kalau menurut saya sih gak cocok sih Untuk warna black Soalnya warna merahnya beda gitu Agak-agak Merah hati seperti ini Ini also nya Seperti warna Merahnya Terus Mixtol nya ya Mixtol nya Air Jordan pada umumnya juga Saya tidak tahu ini Sebenarnya menurut saya sih tidak nyaman Kalau Kalau saya sih Kalau bawa Pakai jalan jalan Sih sepertinya tidak nyaman Kalau pakai untuk mejeng Oke lah ya Tapi kalau pakai jalan jauh misalnya ke luar negeri atau apa Kayaknya kurang cocok Ini agak terasa keras Cuma kalau outsole-nya ini kalau kita jalan-jalan kita gesek-gesekkan lantai itu bisa bunyi cicit-cicit gitu kayak pemain basket profesionalnya kan. Outsole-nya sih bisa bunyi-bunyi. Kalau teman-teman coba nanti bolehlah. Terus di bagian toe-nya, ini yang diagung-agungkan. Bread toe, tapi sepertinya bukan bread toe, tapi kualitasnya sih oke sih. Bagus kok. Suasnya di bagian suasnya ini warna merah, mobile red, garasannya putih dengan gribaluti, hitam, kulit hitam. logo wing-nya juga mobile red, ini atasnya juga mobile red, talinya lace-nya cuma satu dikasih, warna hitam. Ini bagian tang-nya ada logo adjo-man. Ini sisi dalamnya, kalau tadi ini sisi luarnya, ada logo wing-nya, silaranya polos. Bagian dalamnya terasa. Bagian dalamnya, ada informasinya. yang lainnya, kita bisa mencari. Ini sisi luar biasa. Ini sisi luar biasa. Ini sisi luar biasa. Ini sisi luar biasa. Nah guys, gimana kalau wing-nya? ini sisi luar biasa. Tentang air jodong-man meet bread toe ini. Nah, jadi sepatu ini, apakah pampas untuk di-cop atau di-drop? Bagaimana menurut teman-teman? saya rasa sih kalau bagian susah mendapatkan bread, bolehlah. Ini jadi pelampiasan ya, kan? maaf sekali sepatu ini nggak bisa saya on-pick karena buka ukuran saya dan juga sepatu ini mau dijual. Jadi, naikkan saja kalau ada sepatu yang punya saya, saya akan review on-pick-nya. Jadi, maaf sekali untuk yang sepatu ini nggak bisa di-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up. Baik, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.